Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguan sepinjuk berita. Setelah menempuh perjalanan udara selama kurang lebih 9 jam, akhirnya jamaah Haji Kabeihu Al-Haromain menginjakan kaki di kota Madinah Al-Munawarah. Setibanya di kota Nabi, para jamaah bergegas melaksanakan ibadah di Majid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan sholat zuhur, jamaah Ar-Haromain menuju ke hotel untuk makan siang. Untuk makan jamaah telah disediakan catering yang disiapkan oleh petugas haji Indonesia berupa nasi kotak sehari tiga kali untuk makan pagi, siang, dan malam. Di mana setiap waktu makan tiba, ketua rombongan atau karom mengambil makanan sesuai jumlah jamaah dan harus bertanda tangan supaya tertib, serta meminimalkan adanya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teliti dan seksama supaya semua jamaah, semua ketua karom sesuai dengan aturan kita yang mengambil konsumsi untuk jamaah. Si DSOB 36 itu ketua rombongan yang tanda tangan. Baru setelah tanda tangan kita kebalifikasi, karena supaya tidak ada kesalahan pengambilan. Itu bapak, data caranya yang di sektor ruha Madinah. Terima kasih. Selama berada di Madinah, jamaah Al-Haromain menginap di hotel Golden Air One. Jamaah bersyukur karena jarak hotel dengan Masjid Nabawi hanya 200 meter, sehingga bisa memudahkan mereka untuk beribadah. Tim Liputan, JTV, Madiun. Manusiu hotelnya.